Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel vlog Abay Gunawan Dan tentunya hari Selasa Itu ialah waktunya Ngobrolin motor Di ngobrolin motor kali ini teman-teman Saya bakalan ngebahas salah satu motor Maxi skutiknya Yamaha Terbaru, ayo apakah itu Apakah NMAX Apakah XMAX Atau TMAX Ya itu ialah XMAX Nah XMAX ini teman-teman Ya oke walaupun di launchingnya Di UK atau di Inggris Raya Sana ya kalau gak salah beberapa waktu yang lalu Tapi ya kemungkinan besar Desain yang di Launching di Inggris sana Bakalan masuk atau menjadi basis desainnya Yang akan di launching Juga di Indonesia Ya masa sih gak di launching ya karena Seperti yang kita tahu teman-teman XMAX dari pertama keluar Berapa tahun yang lalu kalau gak salah 4 atau 5 tahun yang lalu Itu gak pernah mengalami pembaharuan Secara menyeluruh atau secara desain Dari awal tuh gitu-gitu aja Paling ya Keluar baru warna terbaru Dulu Kalau gak salah warnanya hanya kuning Sekarang kan ada yang warna biru donker Ada yang warna merah cabai gitu ya Itu paling ya warna Mungkin fitur sedikit-sedikit Kalau gak salah ada juga ya Penambahan fitur Cuman ya tidak signifikan Nah makanya Inggris ketika launching XMAX terbaru ya Walaupun disana namanya XMAX 300-300cc Di Indonesia 250cc Kemungkinan besar Ini bakalan dibawa juga Atau diboyong juga Oleh Yamaha Motor Indonesia Seperti apa motornya Kita cek lebih detail sekarang Nah ini dia teman-teman XMAX 250 Eh saya bilangnya apa ya All new aja kali ya All new XMAX 250 Karena Dari keseluruhan Dari keseluruhan Dari secara keseluruhan desain Itu berubah-ubah Maaf ya Ini baru makan misalnya Jadi Lum turun teman-teman Oke ini dia teman-teman Desain dari New XMAX 250 Atau XMAX 300 Yang di launching Di UK Nah kita langsung lihat Detail by detail Dari depan Samping sampai belakang Samping dashboard ya teman-teman Karena ini sangat menarik sekali Dan banyak perubahan Yang cukup Menyeluruh Dibanding dengan XMAX sebelumnya Kita lihat di bagian depan dulu Oke ini bagian depannya Teman-teman Kalau Bisa dilihat Atau bisa dibilang Sebetulnya Perubahan pertama itu Ada di windshield Windshield yang sekarang Itu lebih membulat Dibanding dengan XMAX yang sebelumnya Kalau XMAX yang sebelumnya Itu kan agak Banyak Lika-liku Laki-laki Gitu ya Ada banyak Menjudut-menjudut Di atasnya Kalau sekarang Dia lebih membulat Tidak terlalu Agresif dari Desain windshieldnya Agak sedikit ke bawah Teman-teman Kalau misalkan Dilihat sih Dari depan kan Pasti belakang Windshield itu Ialah Dashboard Atau speedometer ya Bagian ininya Juga ternyata Berubah Di bagian sininya Ternyata lebih tebal Lebih Desainnya tuh Lebih membesar Teman-teman Dibanding yang sebelumnya Ada apakah Di balik dashboard itu Nah nanti kita bahas ya Terus di bagian Dudukan Atau apa ya namanya ya Dudukan dari Windshieldnya pun Ternyata memang Berubah dibanding yang sebelumnya Saya lebih suka justru Yang sebelumnya Dibanding yang sekarang ya Ya ini Selera pribadi Teman-teman Beda lagi ya Tapi kemungkinan Mungkin teman-teman Juga suka dengan Desain yang terbaru ini Justru yang Sangat-sangat Notice di bagian depan ini Itu ialah Telinganya Saya bilang ini telinga ya Karena mirip telinga Di bagian windshield Kiri kanan itu kan Biasanya ada yang Kayak kotak gitu Teman-teman Kayak spion ya Beberapa owner Dari X-Max sih Biasanya Menggunakan Bagian telinga Atau kuping ini Dipake Blindspot yang berwarna Berwarna Berbentuk kotak Cembung gitu ya Jadi digantiin Menggantikan Fungsi dari spion Walaupun Saya pernah coba sih Keliat juga sih Sebetulnya ke belakangnya Cuman gak terlalu luas Nah sekarang Fungsi ini yang Sebelumnya gak ada Fungsi apa-apa Teman-teman Cuman variasi doang Gitu ya Ternyata sekarang Diubah fungsi menjadi Lampu sain LED Nah ini yang Menurut saya Keren banget Pemikirannya sangat bagus Dibanding yang sebelumnya Gak ada Gunanya apa-apa Gitu ya Cuman ornamen doang Sekarang digunakan Jadi Lampu LED sain Walaupun ya Banyak yang bilang Kenapa gak Lampu sainnya itu Nyatu sama Lampu Eh lampu Sama spion Tapi menurut saya Cara pribadi saya Dibanding Lampu sainnya Di spion Mending lampu sainnya Langsung di bagian ini Karena bagian ini tuh Useless banget Sebelumnya gak ada Fungsi teman-teman Oke itu ya untuk Notice yang Pertama yang saya suka Agak sedikit ke bawah Lagi teman-teman Itu langsung Di headlampnya Nah ini nih Ini yang paling suka juga ya Desain headlampnya Semuanya berubah total Dibanding yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya kan Lampu DRL Atau lampu kota Sama lampu utamanya Itu nyatu ya Di bagian bawah Leter L kayak gitu Nah sekarang Lampu DRLnya itu Ada bagian bawah Teman-teman Dan lampu Utamanya Ada di bagian atas Ini Menandakan Bukan menandakan sih Siluetnya Kalau dinyalain Itu kayak huruf X gitu teman-teman Kayak gini nih Wuh keren ya Jadi ini Udah kayak Mencirikan Atau Menandakan Nih gua X-Max nih Karena di depannya aja Lampunya udah Siluet X Itu menurut saya Keren banget ya Designnya Jadi Identitas X-Max nya itu Keluar Dibanding yang sebelumnya Cuman gitu doang ya Kayak Itu yang sebelumnya juga bagus ya Sebetulnya Lebih sangar Tapi kalau yang sekarang Saya nilai Ini justru lebih elegan Dan lebih Apa ya Lebih luksuri lah Dibanding yang sebelumnya Kalau sebelumnya sangar Sekarang itu lebih Luksuri Lebih elegan Agak sedikit Bawah Kalau dulu kan ada Bolongan bagian tengah itu Biasanya dipakai Apa ya Dipakai lampu sorot ya Sekarang masih bisa sih Sebetulnya Cuman memang Bolongannya Agak sedikit berubah Dibanding yang sebelumnya Jadi menurut saya ini Nggak perlu ditambahin Lampu apa-apa lagi Bagian bawahnya lagi Teman-teman Samping kiri kanannya Tentunya Sebelumnya itu adalah Lampu sein Sekarang Hanya di bagian Bodi saja Bodinya juga berubah ya Bagian bodi samping Depan kiri kanan ini Dia lebih Sedikit melebar Dibanding yang sebelumnya Dan tentunya nih Bagian depannya juga Untuk sparkboardnya Desainnya agak sedikit berubah Dibanding yang sebelumnya Tapi kalau untuk Dari segi ukuran ban Dan ban belakang Ban depan dan ban belakang Aduh ribet ya Itu masih sama teman-teman Bahkan velgnya pun Masih menggunakan Velg yang sama Oke kita langsung Ke arah Apa dulu ya Ke arah samping kali ya Nah ini samping teman-teman Bagian samping dari X-Max 300 Atau X-Pack 250 Yang new Di Inggris sana Yang udah di launching Dimana desainnya Menurut kalian Kalau menurut saya ini Lebih oke ya Dibanding yang sebelumnya Lebih dinamis Lebih agresif Apalagi sih yang paling Saya suka itu Ada di bagian belakangnya Oke kita langsung Ke belakangnya Karena bagian samping Menurut saya sih Nggak terlalu signifikan ya Perubahannya Bagian belakang Lampunya semuanya berubah Tapi Ada tapi-nya nih Ini saya suka sih Dengan desain yang sekarang ya Tapi Siluetenya itu Malah mirip ke adeknya Yang N-Max Yang all new Teman-teman tuh Mirip-mirip loh Lampunya tuh Kayak ada letter L gitu Dan lampu Remnya tuh ada bagian tengah LED yang titik-titik Kayak gitu Itu Menurut saya Sangat mirip sekali Dengan Bukan sama sih Tapi lebih ke mirip Dengan N-Max 155 Adeknya justru Apakah ini memang Mau dibikin Kayak Mercedes-Benz gitu ya Mercedes-Benz kan E-Class C-Class Yang sebelum ini ya E-Class C-Class Terus apalagi S-Class Itu mirip-mirip aja Bedanya hanya ada di C-Class tuh lampunya Agak sedikit ya E-Class tuh kalau nggak salah 2 jajar Dan E-Class tuh ada 3 jajar gitu ya Apakah mau disamain dengan Identitas X-Max tuh seperti itu Atau Generasi Atau bukan generasi ya Segmentasi maksis kutiknya Yang mahat tuh akan Membuat identitas seperti itu Ya kita nggak tahu teman-teman Apakah emang seperti itu ya Menurut saya sih Ya positif juga ya Nggak apa-apa Cuman Selera pribadi saya mengatakan Itu malah jadi mirip N-Max yang digedein gitu ya Walaupun ya beda aja sih sebetulnya Cuman menurut saya ini Masih impresif Masih oke Masih positif Ya masalah desain itu selera ya Sebelum kita masuk ke bagian dashboard Karena ini yang paling menarik teman-teman Jadi X-Max Di Inggris sana itu Ada Sekitar 3 tipe teman-teman ya 3 tipe mesin yang berbeda Ada yang 300cc Ada yang 155cc Kalau di kita tuh namanya N-Max ya Tapi ini Desainnya sama justru ya N-Max disana tuh X-Max 155 ya Atau X-Max 150 Atau 155 Desainnya tuh sama banget Dengan X-Max 300 nya Kalau di kita kan beda banget ya Nah terus yang satu lagi itu ialah X-Max 125 Jadi ada 125cc Ada 155cc Dan ada yang 300cc Atau di kita X-Max 250 Nah gak tau nih apakah mungkin N-Max Nah gak tau nih apakah mungkin N-Max Kedepan juga akan sama ya Dengan yang di Inggris Raya sana Jadi disamain desainnya semua Cuman berbeda diameter Dan beberapa fitur doang ya Kita gak tau Nah sedangkan di X-Max 300 nya ini Juga ternyata ada 2 tipe Ada yang tipe X-Max Tech gitu ya Tech X-Max atau X-Max Tech Lupa saya namanya Jadi ada tulisan Embel-embel T-E-C-H nya teman-teman Dan yang satu lagi itu ialah X-Max 300 doang Gak ada Gak ada emel-embel tech Atau gak ada emel-emel apanya Apapun itulah ya Nah bedanya apa X-Max Tech dengan X-Max yang biasa Itu ada di dashboardnya Oke kita langsung ke dashboard Nah beda kan Kelihatan bedanya ya Kalau S-Mac S-Mac lagi X-Max Tech Itu dashboardnya Atau speedometernya itu Ada 2 layer teman-teman Di bagian atas itu Ada panel digital angka doang Dan di bawah itu ialah Full TFT display Nah ini yang perubahan Yang sangat impresif sekali Dari X-Max 300 Atau X-Max 250 Sedangkan kalau yang di X-Max biasa Tanpa emel-emel tech Itu tetap dia Pakai yang TFT full color Teman-teman ya Bukan yang kayak Genio Eh Genio lagi Kok Genio ya Bukan yang kayak Pagio Atau bukan yang kayak N-Max Irock Tapi dia full TFT teman-teman Semuanya udah berwarna Cuman bedanya disini Ada di teknologinya Kalau yang X-Max 300 Tech 300 lagi 300 Tech Dia udah bisa menampilkan GPS Garmin Jadi udah bisa nampilin Map teman-teman Sementara kalau misalkan Mapnya lagi aktif nih ya Lagi ada penunjuk arah lah Kita lagi gunain GPSnya di handphone Itu kecepatannya Beralih ke atas Indikator atau Tampilan kecepatan Kilometer per jamnya itu Beralih ke atas Jadi dia ada 2 layer Speedometer kayak Sipik GD Kalau nggak salah ya Sipik GD kan ada 2 layer tuh Bagian speedometer Dan bagian Eh bagian instrumen Clusternya ada yang bagian Di atasnya yang angka-angkanya doang Nah X-Max yang Tech ini X-Max 300 Tech ini Juga sama Ada yang bagian Angkanya doang Ada yang bagian Layarnya Nah sementara kalau yang di X-Max 300 Biasa Itu memang tetap Full Color teman-teman Tapi Tidak bisa Menampilkan GPS Multiformasi yang saya dapatkan Ya kalau misalkan salah Tinggal di koleksi Gampang Jadi gitu teman-teman Perbedaan antara X-Max Tech dengan X-Max yang biasa Pertanyaannya Yang masuk ke Indonesia Itu yang mana Nah ini ya Apakah yang X-Max Tech Atau yang X-Max Biasa Kita nggak tahu teman-teman Kita langsung beralih lagi Fokus lagi ke Detailnya dari motor ini Teman-teman ya Nah untuk di X-Max Tech ini Teman-teman Terlihat ya Di bagian dashboardnya itu Keren banget Makanya tadi kelihatan Ketika di depan tuh Bagian Di bawah Atau gue dibalik ya Di balik dari Visor atau Di balik dari windshieldnya itu Terlihat lebih besar Karena memang Dia Sudah ada dua Cluster Speedometer Yang satu di atas Dan yang satu di bawah Untuk yang bagian Tech ya Yang X-Max 300 Tech Tapi kalau yang X-Max 300 Biasa Atau udah 50 Biasa Itu hanya satu Cluster Cuman memang Tetap ada dudukannya tuh Space-nya tuh Tetap disediakan Teman-teman Cuman memang ya Nggak dialih fungsi Eh nggak dialih fungsi Nggak dipungsiin aja gitu Dibanding dengan yang X-Max 300 Tech Untuk bagian Panel-panelnya itu Bertambah tentunya ya Ada Karena ada beberapa Apa namanya tuh Ada beberapa control Yang bisa digunakan Cuman disini Yang menariknya itu Disitu Ada di bagian kiri ya Itu ada tulisan Race Nah ini nih Ini menarik nih Kalau misalkan ini memang Adalah fungsinya Cruise control Ini menjadi satu-satunya Maxxis kutik Di Indonesia ya Kalau misalkan masuk Indonesia Dengan CC 250 CC Yang pakai Cruise control Sementara Forza aja Belum teman-teman Forza baru TC Kalau Honda tuh HSTC ya Honda Selectable Torque Control Atau ya Yamaha itu kan Ada TC Atau Traction Control Bukan Torque Control Tapi Traction Control Nah Cuman kalau misalkan Bener itu Tulisan race-nya itu Iyalah untuk Apa namanya Untuk Cruise control itu Sangat bagus sekali Tapi ya kemungkinan besar sih Kayaknya bukan ya Mungkin race itu adalah Reset mungkin ya Nggak tahu Nose Atau mungkin ya Beneran juga ada Cruise control Menurut saya ini Kalau beneran pakai Cruise control Wah Udah nih Keren abis lah Pokoknya untuk X-Max 250 Cuman harganya juga Pasti akan Melambung tinggi Dimanding dengan yang sekarang Ya kita doakan aja Mudah-mudahan Yamaha juga Masukin ke Indonesia itu Dengan dua pilihan X-Max 250 Tech Dan X-Max 250 Yang biasa Ya kalau misalkan Perbedaan dua itu Bedanya 10 juta Ya masih oke lah ya Eh enggak deng 5 juta aja deh Masih oke Karena hanya menambahkan Fitur dari Speedometer yang di atas Dan ada fiturnya Untuk Menampilkan GPS Nah itu dia teman-teman Untuk ngumpul di motor Kita kali ini Singkat ya Ya singkat aja lah Jangan panjang-panjang Kayak kemarin ya Ketanjangan soalnya Nah ini dia teman-teman X-Max nya Gimana menurut kalian Apakah Tertarik untuk beli Dan kita juga Masih bertanya-tanya Apakah beneran Akan masuk ke Indonesia Tapi menurut saya sih Bakalan masuk ya Karena ya Karena X-Max kan belum pernah Ada pembaharuan Dari awal kan Cuman warna doang Ganti warna Ganti warna pelak Itu aja lah Hanya seputar dari Grafisnya aja Sementara Perubahan fisik Sama fitur itu Nyaris tidak ada Atau tidak pernah ada Semakali untuk Perubahan dari X-Max pertama Sampai X-Max di 2022 ini Ya mudah-mudahan Kita doain aja Beneran Dimasukin X-Max yang terbaru ini Ke Indonesia Cuman ya itu tadi Mungkin ada yang dipangkas Di bagian fitur-fiturnya Oke lah Oke lah kalau menurut saya sih Ngemangkas kayak GPS Itu oke lah Masih kita Masih bisa pakai GPS Garmin biasa ya Yang device gitu Atau pakai Google Map di HP Itu masih oke Tapi Mudah-mudahan Jangan sampai Speedometernya juga Diubah menjadi Panel digital Kayak N-Max yang sekarang Mudah-mudahan tetap Full color Kalau saya sih Benoannya seperti itu ya Karena kalau misalkan bener Forge aja kan belum tuh Masih Digitalnya yang Latar belakangnya biru doang tuh Kayak CBR dan sebagainya Ada kayak PCX dan sebagainya Nah kalau misalkan Yamaha X-Max Beneran pakai Full TFT Dipertahankan tuh Fitur Full TFT-nya Walaupun gak bisa Ngeluarin atau Nampilin map Itu sangat Bagus sekali menurut saya Mudah-mudahan Yamaha Tetap Mempertahankan Fitur TFT display Atau TFT speedometernya Nah gitu aja Teman-teman Kira-kira Untuk ngobrolin motor Kita kali ini Tentang Yamaha X-Max 300 yang Dilaunching di UK Dan kemungkinan besar Juga akan Masuk ke Indonesia Kita berdoa aja ya Mudah-mudahan Cepat masuk ke Indonesia Gimana teman-teman Menurut kalian Tentang X-Max 300 ini Coba utarakan pendapat kalian Di kolom komentar Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa Like Subscribe Dan share video ini Ke seluruh alam semesta Ke semua universe Agar semua universe Bisa nonton Channel Abay Gunawan Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton